Intro Nah Sobat Medkong, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Nabil, Kepala Departemen Politik dari PKS Halo Bang Nabil, Assalamualaikum, apa kabarnya Bang Nabil? Waalaikumsalam, Mas Teo, Alhamdulillah sehat Habarnya baik Mas Nabil? Alhamdulillah sehat Nah Bang Nabil, ini kan kita masih dalam suasana Ramadan Boleh tau gak ini kesubukan Bang Nabil selama bulan Ramadan ini ngapain aja nih Bang? Ya tentu selain aktivitas ibadah Ramadan, aktivitas sosial dan politik terus berjalan Agenda-agenda kepartaian juga terus berjalan Karena ya kita mengukur ini suhu politik ya walaupun Ramadan tetap berjalan ya Kemudian aktivitas sosial kita di tengah masyarakat juga terus berjalan Posisi ngajar di kampus juga tetap berjalan Jadi semuanya masih tetap berjalan dengan biasa Oke, nah Bang Nabil ya sesuai dengan topik dari Kepo Kan kita biasa membahas pemilu nih Nah, kalau kita lihat data dari KPU ini kan disebutkan bahwa 107 juta pemilih di 2024 nanti adalah pemilih muda Antara usianya 17 sampai 39 tahun Nah, dari Bang Nabil sendiri melihat data ini dari KPU seperti apa sih Bang Nabil? Iya, jadi data ini memang sudah menjadi perhatian Saya yakin bukan saja kita di PKS tapi hampir seluruh partai-partai juga mengkaji ini Karena ini satu angka yang penting bagi kita untuk melihat bahwa signifikansi generasi muda di 2024 itu sangat luar biasa Kemudian kalau kita kaitkan dengan fakta bonus demografi kita yang akan berlangsung sampai 2035 dan 2045 itu Ini kan satu kombinasi yang sangat menarik gitu ya Nah, tentu kami sebagai partai politik ya tentu sangat concern Tapi poinnya yang ingin kami tekankan bahwa kami memandang persentase ini bukan sekedar angka Tapi kami ingin melihat bahwa peran generasi muda, generasi milenial, generasi Z Apapun itu sebutannya Pada konteks perannya atau posisinya sebagai subjek Jadi bagaimana kemudian kami ingin mendorong memberikan ruang seluas-luasnya kepada generasi muda, generasi milenial Untuk ikut berperan, ikut-ikut berperan aktif, berpartisipasi dalam konteks politik di negeri ini Karena sejatinya dengan angka yang sangat signifikan itu Peran mereka akan sangat menentukan Jadi kalau hari ini kita melihat satu postingan di media sosial bisa menggemparkan Dan mengubah perhatian publik Bagaimana kalau kemudian satu jumlah yang sangat signifikan ini bergerak bersama Pasti impact-nya akan sangat luar biasa Nah itu yang menjadi concern kami di PKS Bagaimana kemudian generasi muda ini diberikan luang yang seluas-luasnya Untuk ikut serta dalam politik, pembangunan, dan pemerintahan Indonesia ke depan Nah tadi kan Bang Nabil bilang bahwa data ini menjadi perhatian dan juga concern dari PKS Nah boleh nggak Bang Nabil di-spill gitu kalau bahasa anak mudanya Gimana sih strategi PKS untuk meraih suara dari anak-anak muda ini Apakah data dari KPU ini dalam tanda kutip mengubah cara PKS berjualan untuk menggaih suara anak muda nanti? Iya ada beberapa hal ya Yang pertama kami mengubah logo Mungkin publik juga sudah tahu bahwa kita berganti logo dari logo lama ya kabah hitam kemudian menjadi bulat orange ya Tentu ini salah satu poin kita kami ingin hadir lebih hangat, lebih segar gitu ya Kemudian juga lebih bisa diterima oleh generasi muda ya Itu satu hal Yang kedua selain juga kemudian tampilan logo ya Tapi kami juga membawa kultur baru ya untuk kemudian bagaimana partai ini ya partai kader ini Partai ini bisa berperan sebagai partai yang modern ya Karena kita tahu bahwa ada jarak antara generasi muda dengan politik bukan saja dengan partai politik tapi dengan politik Nah itu yang kemudian kami coba hadir ya untuk kemudian tidak berjarak Salah satunya adalah memastikan bahwa partai politik hadir sebagai organisasi modern ya Yang kemudian bisa dijangkau bukan saja secara konvensional tapi juga secara ya digitalize ya Oleh karena itulah kami mengedepankan good party ya governance untuk kemudian hadir di seluruh platform ya digital dan juga konvensional Untuk bisa ya diakses 24 jam ya dari manapun oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda Yang kedua ya dalam konteks itu tadi kami punya kebijakan afirmatif dalam konteks nanti kontestasi pemilu 2024 ya Kami sudah mengeluarkan kebijakan secara resmi bahwa ada kebijakan afirmasi kuota 30% dalam setiap dapil Semua dapil di seluruh tingkatan mulai dari pusat provinsi kabupaten kota itu wajib diisi oleh representasi generasi muda Oke Jadi bukan saja afirmasi kepada kelompok perempuan yang merupakan amanat undang-undang Betul Tapi kami membuat kebijakan sendiri bahwa kalau kita serius memberikan ruang kepada teman-teman generasi muda Ya kawan-kawan saya juga gitu ya itu kita secara serius menyediakan ruang Ayo kami mengundang bukan saja internal kader PKS anggota PKS Tapi juga pihak external dari generasi muda yang mau berkiprah mengabdi kami buka ruangnya Sejauh memang mereka setuju dengan visi misi kami ya dengan platform perjuangan kami ya Yang tentu sebenarnya kami yakin karena kami juga partai terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia Kita punya cita-cita yang sama ya kita ingin melihat Indonesia yang semakin baik Indonesia yang berubah menjadi lebih baik ya tinggal kemudian pilihan-pilihan itu ada di generasi muda Dan kami yakin dengan perubahan-perubahan yang kami lakukan ini ya kami bisa mempertipis jarak mendekatkan Ya atau bahkan kita ingin tidak berjarak dengan teman-teman generasi muda Nah selain tugas dan tanggung jawab tadi yang sudah Bang Nabil jelaskan Ada nggak sih Bang sebagai politikus muda dari PKS Ada nggak tugas dari pimpinan PKS kepada Bang Nabil untuk secara khusus menggayat suara anak muda di pemilu 2024 nanti? Kalau peran untuk menggarap segmen kepemudaan kita punya bidang kepemudaan Di situ ada Dr. Gamal yang membidangi kepemudaan Mereka memang yang concern dan spesifik menggarap isu-isu kepemudaan Tapi di luar daripada bidang kepemudaan PKS periode kepemimpinan Presiden Ahmad Seiko itu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap hadirnya peran pemuda di dalam pentas kepartaian Kalau kita bisa lihat ya para jubir-jubir PKS itu relatif mayoritasnya adalah tokoh-tokoh muda Yang mungkin tidak kita temukan di teman-teman kami di partai lain gitu ya Ya tentu partai punya otonomi pengelolaannya sendiri Tapi kami melihat bahwa kepercayaan yang diberikan oleh Presiden partai Jajaran pimpinan partai dengan menampilkan sosok jubir-jubir muda merepresentasikan suara partai di pentas publik Ya itu menunjukkan bahwa partai ini serius Ya partai ini bukan hanya gimmick menjanjikan peran dan keterlibatan bagi pemuda Tapi langsung konkret Memberikan peran dan tanggung jawab percaya Memberikan trust kepada generasi muda Anak-anak muda untuk tampil merepresentasikan sikap-sikap partai di ruang-ruang publik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.